Salam jumpa lagi. Pada saat ini kita mendapatkan tamu istimewa dalam rangka perayaan 100 tahun kongregasi misi di Indonesia. Monsignor selamat pagi. Apa kabar Monsignor? Khabar baik. Putra Dayak dan kemudian menjadi gembala di wilayah keuskupan Sintang. Dan juga pada saat ini kami merayakan 100 tahun. Kami senang sekali Monsignor berada bersama kami dan mungkin Monsignor mau mengatakan sesuatu. Jadi pertama-tama saya mau mengatakan bahwa sebagai putra Dayak yang dipilih oleh Tuhan menjadi kepala di kuskupan Sintang. Saya merasa sungguh diberkati karena boleh berkarya di kalangan masyarakat sendiri. Saya berasal dari suku Dayak Menyukai di Kabupaten Bangkayang. Dan dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan umatnya di kuskupan Sintang yang meliputi tiga kabupaten. Kabupaten Sintang sendiri, Kabupaten Malawi, dan Kabupaten Kapuasundur. Walaupun tidak selalu gampang secara geografis, tetapi saya sampai sekarang sungguh merasa sangat senang, bahagia oleh berkarya bagi umat kita di sana. Nah, pada kesempatan yang berbahaya ini, sebagai kuskupan Sintang di mana para romo CM juga berkarya, saya mau menyampaikan ucapan pertama-tama selamat. Merayakan 100 tahun kehadiran CM di Indonesia ya. Semoga tetap berjaya, semoga tetap terberkati dan bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kasih, warta gembira kepada masyarakat di mana pun CM berkarya di Indonesia, secara khusus di Sintang. Makasih, kalau doanya Bapak Oskop itu tidak ada yang mampu membatalkan. Iya, kita harap demikian ya. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih banyak juga para romo atas kehadiran CM di sana. Karena saya sungguh sangat yakin, apa yang dikerjakan atau dilaksanakan CM sampai sekarang, sungguh sangat membantu perkembangan keimanan di kuskupan Sintang. Mas Nyor, sedikit menarik ke sejarah awalnya. Seingat saya, kuskupan Sintang ini para romo CM hadir dari para misionaris yang berpindah pada tahun 70-an atau 60-an ya, 70-an saya kira, dari Vietnam karena terusir oleh komunisme dan kemudian berpindah dan di Roma mereka memilih tempat yang mirip dengan Vietnam dan mereka ditunjukkan ada tempat yang mirip Vietnam yaitu di Kalimantan dan secara khusus akhirnya di kuskupan Sintang. Mereka cukup lama berada di wilayah itu, para misionaris dari Perancis, dari Swiss yang bekerja sama, bahkan satu dari Amerika untuk mengerjakan karya misi di wilayah Sintang dari tahun 70-an sampai ya katakan saat ini. Tetapi menarik bahwa sekarang di karya-karya kita di kuskupan Sintang itu diisi oleh Roma-romo muda, buah dari karya para misionaris itu sendiri. Gimana menurut Monsenyor melihat hal ini? Ya, pertama-tama kita mensyukuri kehadiran para Roma-CM di sana ya. Dan sejauh yang saya pahami, juga setelah ngomong-ngomong dengan Roma-misionaris yang masih ada sampai sekarang, Pilihan penentuan karya di Kalimantan itu karena ada kedekatan etnik antara yang di Vietnam di mana mereka pernah berada dan yang di kuskupan Sintang. Rupanya etnik Vietnam yang dulu mereka layani, punya keserupaan dengan etnik Dayak dalam banyak hal. Juga karakternya, penampilan umumnya, bahkan fisik, pakaian, dan wujud-wujud tampilan kultur lainnya. Yaitu ada keserupaannya. Oleh karena itu, mereka dari awal sudah merasa at home ya. Sebab punya pengalaman karya sebelumnya di Vietnam, berhadapan dengan etnik yang ada di sana, yang serupa dengan etnik Dayak. Dan kita mensyukuri bahwa Roma-romo CM memilih datang ke Kuskupan Sintang, berkarya di sana. Dengan demikian, orang Dayak di Kuskupan Sintang tersapa, terbantu untuk bertumbuh dan berkembang dalam keimanan katolik. Sampai sekarang kita menikmati buahnya seperti yang Roma katakan tadi. Ada orang-orang muda dari etnik Dayak sendiri, yang kemudian masuk ke kongregasi CM ya. Dan sekarang tersebar menjadi misionaris di berbagai negara mas senior. Ada yang di Roma, ada yang di Suriname, ada yang studi juga di Chicago. Di berbagai tempat mas senior. Saya kenal seperti Roma Ferry ya, etnik Dayak dari Kuskupan Sintang yang juga sudah menjadi anggota kongregasi CM. Dulunya juga pernah berkarya di seminari menengah. Jadi kita sangat terbantu oleh kehadiran CM di Kuskupan Sintang. Ini suatu berkat dan rahmat bagi Kuskupan Sintang, tapi juga khusus bagi etnik Dayak. Tentulah di Kuskupan Sintang mereka tidak hanya melayani orang-orang Dayak ya, tapi semua umat yang ada di situ. Namun, secara khusus, saudara-saudara kita CM berkarya di kalangan orang-orang Dayak yang ada di Kuskupan Sintang. Ya, Mons. yang berada di wilayah Kuskupan Sintang ini, sekarang para Roma CM itu bekerja di parogi, seminari untuk farmasio, dan juga untuk karya-karya pengembangan sosial ekonomi, karitas, dan yang lain-lain. Tapi terlebih yang sangat nampak di tiga area karya itu, Mons. Apakah ada harapan tertentu di pertama di tiga area itu, tapi juga mungkin Mons. ada harapan tertentu untuk ditumbuhkan makin kuat di dalam karya-karya di wilayah Kuskupan Sintang? Dengan kehadiran CM di sana, ialah makin kuatnya, mengakarnya keimanan katolik di kalangan masyarakat Dayak. Yang pertama, yang kedua, masyarakat Dayak dengan pola perladangan, pertanian peladang dapat dibantu oleh saudara-saudara kita, khususnya yang berkecimpung di PSE, untuk beralih dari metode perladangan kepada metode pertanian budidaya, utamanya sawah. Apa yang dikerjakan oleh Roma Ubin sebagai ketua PSE Kuskupan Sintang sampai sekarang, sudah sungguh sangat membantu masyarakat tertentu di Kuskupan Sintang untuk beralih. Dari petani peladang kepada petani pesawat. Karena saya sendiri pernah berjumpa dengan umat yang sedang mereka bina, yang sedang dibina oleh pastor atau Romo CM di sana, Romo Ubin dan kawan-kawan. Nah, umat ini mengatakan sangat berterima kasih atas karya yang dilakukan oleh Roma CM atas nama Kuskupan bagi mereka. Dan mereka berharap bahwa ini ditindaklanjuti. Nanti kalau ini berhasil, saya pribadi berharap bahwa tempat-tempat lain di Kuskupan Sintang juga akan terbantu, masyarakat dayaknya terbantu untuk beralih dari pertanian berladang ke perlahan-lahan kepada pertanian bersawah. Gimana mungkin ya, kalau tidak mungkin ya tidak. Ya itu sangat diuntungkan juga oleh pribadi Romo Ubin sendiri yang memang benar-benar putra asli dari daerah itu, tetapi juga punya pengalaman melihat di berbagai tempat bagaimana pemberdayaan-pemberdayaan itu terjadi. Mons. Mungkin masih ada harapan yang sifatnya umum untuk bertumbuhnya Kuskupan Sintang, tetapi juga dengan peran kongregasi misi di wilayah itu, Mons. Selain di bidang pengembangan iman tadi, lalu perubahan kesejahteraan yang kita harapkan dari bantuan itu, berkat bantuan para Romo itu, juga kesinambungan pendidikan, sarana pendidikan yang dikelola oleh CM di Sarawai, di mana ada sekolah yang sedang dimanajikan oleh para Romo. Yayasan Lasaris. Yayasan Lasaris. Saya pribadi berharap bahwa itu bisa dilanjutkan ke depan dan berkembang. Selain itu harapan saya, sebagaimana biasanya kalau bisa ditambah tenaga, sangat membantu Kuskupan. Sambil berdoa untuk panggilan tadi, Mons. Karena masalahnya itu juga, panggilan panenan memang melimpah. Betul, melimpah. Sampai sekarang para Romo Lasaris sungguh banyak membantu kita, karena bukan hanya di paroki. Paroki, PSE, Persekolahan, Pembinaan Calon-Calon di Seminari Menengah. Di empat sektor ini, Lasaris para Romo CM berkontribusi. Saya harap bahwa ini bisa diteruskan ke depannya, sehingga bukan hanya calon-calon Imam Projo yang bisa berkembang dalam jumlah, tapi juga calon-calon Imam Masaris, Imam CM. Baik, Mons. Terima kasih banyak, Mons. dengan murah hati membuka kesempatan kami untuk turut melayani di Kuskupan Mons. dan terlebih pada hari-hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur Mons. ada bersama kami ketika merayakan Pesta Santo Vincentius dan juga 100 tahun kehadiran kongregasi ini di Indonesia. Semoga kami masih tetap bisa membantu Mons. dengan selimpah-limpahnya. Mungkin Mons. mau mengatakan sesuatu kepada kalayak, harapan mungkin yang sebelum ditutup. Silahkan Mons. Baik, sekali lagi saya mau menyampaikan ucapan selamat atas kehadiran Romo-Romo CM di Indonesia dan terima kasih banyak atas karya yang telah Romo-Romo CM laksanakan di Kuskupan Sintang. Dan saya berdoa semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi ke depan. Dan semoga juga panggilan bertumbuh juga bagi Romo-Romo CM di Kuskupan Sintang. Itu harapannya, ya, Romo. Selamat dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Mons. Terima kasih, Mons.